Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Da'wahil channel Ramakumullah Bertemu lagi dengan saya Ardi Muluk Yang mana kita ini adalah edisi perdana Untuk berdah buletin kafah Alhamdulillah saya sekarang ini bersama dengan Ustadz Dika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah teman-teman semua Kita akan membahas buletin kafah Yang mana buletinnya itu Buletin nombor berapa Ustadz Dika Buletin edisi Kali ini kita akan membahas Buletin da'wah kafah Edisi nomor 206 Tanggal 11 Muharam 1443 Hijriah Itu topiknya tentang apa? Topiknya akan membahas Merdeka yang sebenarnya Tentang masalah hakikat merdeka ya Nah Menurut Ustadz kira-kira poin-poin dari buletin ini apa? Poin-poin utama yang akan dibahas di buletin ini ada empat Ya itu pertama adalah fakta dari kemerdekaan Indonesia itu sendiri Yang kedua adalah makna dari kata merdeka dan asa-usulnya Yang ketiga akan jelaskan apakah makna Islam tentang kemerdekaan Mengenang kemerdekaan Yang keempat akan disimpulkan bahwa kemerdekaan sesungguh itu hanya bisa didapatkan melalui Islam Melalui Islam ya Baiklah ya teman-teman semua kita akan bahas ya kita akan bedah ya tentang Ya topik dari buletin ini yang berjudul merdeka yang sebenarnya ya Jadi ini berhubungan dengan Kita barusan merayakan kemerdekaan Tanggal 17 Agustus Yang mana kita sudah merdeka negara kita sudah merdeka selama 76 tahun Selama 76 tahun kemerdekaan Nah di buletin ini dikatakan bahwasannya tujuan kemerdekaan itu masih jauh terwujud gitu Yang mana dikatakan bahwasannya eksploitasi atas negeri dan penduduknya itu masih begitu terasa Bahkan karena adanya eksploitasi ini itu sama dengan penjajahan Penjajahan zaman Belanda dulu Zaman Belanda dulu ya Gak jauh beda Gak jauh beda Bahkan katanya lebih jelek lagi Bahkan lebih jelek lagi Nah dikatakan ada ya Ada tiga indikator disini dikatakan ya Pertama itu apa Bahwasannya pajak yang beragam Mungkin lebih banyak daripada jemah zaman penjajahan Belanda dulu Kalau sekarang semua dipajakin ya Semua dipajakin Dari makanan Dari makanan kena pajak Ada pajak bumi bangunan tempat tinggal kita saja kena pajak Air aja diambil juga Kena pajakkan seperti itu Belum naik motor beli bayar motor ya Ustaz Dika punya motor kan Bayar pajak Bayar pajak Kan seperti itu ya Nah itu yang pertama ya Dipajakin bahkan lebih banyak lagi gitu Nah kebetulan saya ada cerita Pernah ketemu bapak-bapak Ya sudah tua Sudah tua sekali beliau Jadi beliau itu Harus membayar laporan pajak bulanan ke kantor pajak Karena dia punya CV sekalian macam Jadi dia pernah cerita gitu Apa ini berlebihan sekali gitu Bahkan zaman Belanda sendiri Dulu pun sendiri ketika zaman Belanda Orang tuanya itu masih menerima bantuan susu katanya Dan roti kadang-kadang masih dibagi Belanda Sama VOC gitu ya Sama Belanda Nah itu yang pertama Pajak sekarang banyak beragam Bahkan lebih gitu ya Nah yang kedua apa KKN alam negeri ini Itu belum dirasakan hasilnya untuk kesehatan rakyat Bahkan dikuasai oleh Asing Asing gitu ya Individu Atau swasta Asing atau swasta Tidak lain yang merasakannya Nah itu sudah jelas-jelas nyata kan Kayak misalkan Freeport kan seperti itu ya Kita lihat bagaimana Freeport di Papua Semua yang di Papua diambil semua oleh Amerika Amerika Melalui Freeport Melalui Freeport Sementara orang Irian sendiri gitu ya Masih miskin Iya masih miskin Tidak ada makhluk-makhluknya Tidak ada makhluk-makhluknya Dengan kekalian emas begitu banyaknya Lalu apa Nah ini yang paling penting juga gitu Kebijakan Atau peraturan Itu dipengaruhi Atau didikte Oleh asing Atau oligarki Jadi Yang 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 menguasai gitu ya Negeri ini Dalam masalah Peraturan tersebut adalah oligarki Jadi oligarki ini seperti Partai-partai yang Yang Kerjasama sama presiden Oh ya bukan Jadi oligarki ini Orang kaya dia Sedikit orang-orang kaya Mereka lah nanti Yang menentukan peraturan Ya yang mereka yang Mensponsori Apakah itu wakil rakyat Atau mereka bisa datang Kepada para pejabat Ya Karena kekayaan mereka tersebut Ya Mempengaruhi Ya peraturan di dalam Undang-undang Negara ini Jadi melalui Membayar wakil rakyat Bisa bikin Peraturan seenaknya Ya Bisa bikin peraturan seenak Nanti kita akan lihat ya Peraturannya itu Ya misalnya kan Kayak yang terakhir itu Yang sangat jelas sekali Omnibus lo Ustaz Tika tau apa Omnibus lo Tau Yang berhubungan dengan Masalah investasi Ya Dan juga masalah Perundang-undangan Tenaga kerja ya Ya Oke Nah Jadi apa Secara fungsinya Ya Kalau kita lihat Secara fungsi ini Jadi memang Kita tidak dijajah Secara fisik ini Ya Tetapi secara keadaan Fungsi itu Sama dengan dulu gitu Jika dulu kita bayar ke VOC Ya dulu misalnya Ada langsung VOC nya Ada langsung penjajahnya Hadi di depan hadapan kita Terus sekarang penjajahnya Tidak nampak Cuma ganti nama aja Tidak nampak Ya Bekerja melalui Itu tadi Istilahnya disini Proxy disini Atau agen Atau komprador Tetapi kalau kita Inap-inapkan lagi Kita renung-renungkan lagi Kita pakai bahasa minang Kita renung-renungkan lagi Sebenarnya Keadaan sekarang juga Tidak jauh beda Dengan keadaan zaman dahulu Kalau sekarang penjajah asing tersebut Tidak hadir Gitu ya Ya Karena mereka bisa hadir Lewat teknologi Kalau dulu kan Tidak ada teknologi Jadi mereka harus datang Untuk Istilahnya mengontrol Atau mengendalikan Ini mereka Agen-agennya mereka Ya Nah ini bisa kita lihat Gitu ya Zaman dahulu pun juga Ya Penjajah itu juga Tidak datang dengan yang banyak Nih kita lihat Di 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 gambar ya Ini Kalau kita lihat nih Ini banyakan Peribumi semua Maka ada istilahnya Londoireng Gitu ya Belanda hitam Belanda kulit coklat Jadi Belanda itu kan sebenarnya kulit Kulit putih kan seperti itu Maka dikatakan Di sini ini Ada peringatan Bahwa Sanjaman dahulu itu Lebih mudah melawan penjajah Karena jelas ini Londo putih Tapi sekarang ini Ya sulit Karena harus Melawan Operatornya penjajah Ya Kaki tangannya penjajah Yang mana itu Mendupakan anak bangsa sendiri Yang disebut dengan Londoireng Jadi Itu faktanya Jadi lamte kata bahwasannya Secara fakta Kita ini Belum merdeka Belum merdeka Jadi Secara fakta Kita bicara secara fakta Nah Tapi kan Ada yang bilang nih Kita kan sudah proklamasi nih Pak Ustaz gitu ya Sudah proklamasi 17.200 gitu kan Sebenarnya sudah jelas Kita merdeka Kan sudah dibilang Sama Pendiri negara kita Oh kita ini sudah merdeka nih Kan seperti itu ya Jadi gak bisa dong Klaim gitu ya Walaupun faktanya gitu ya Nah Mari kita lihat Hakikat makna Merdeka Ya Hakikat makna merdeka Kalau kita lihat dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Kata merdeka itu Artinya bebas Bebas dari Penghambaan Dari penjajahan Ya Berdiri sendiri Tidak terikat Tidak bergantung kepada Satu pihak tertentu Nah Kata-kata Merdeka ini Asalnya dari Mas Daiker Ya Zaman Belanda dulu Yang mana kata ini Diturunkan Secara tidak tepat Dari versi bahasa Portugis Dari kata asli Bahasa Sangskerta Mahardeka Ya Nah digunakan oleh Penjajah Portugis Dan Belanda Untuk menunjuk Mantan Budak Di Hindia Belanda Yang dimerdekakan Jadi kata-kata Merdeka itu memang Adalah mantan Budak Yang dimerdekakan Mantan Budak Yang dibebaskan Yang dibebaskan Nah disini Lama di kata Bahwasannya Bebas dari Perbudakan Maka ketika Orang Indonesia Merdeka Orang Melayu juga Ya karena Orang Malaysia Juga bilangnya Merdeka Ya Itu adalah Menjadi bebas Dari Penjajahan Penjajahan Nah Lama di kata Maksudnya adalah Bebas Apa Bebas dari Eksploitasi Karena penjajah itu adalah Eksploitasi Ya Eksploitasi Pengangkangan Dan perampasan Kehendak Jadi Keinginan Ya Jadi pihak yang dijajah Ya Itu dieksploitasi Semata-mata Demi kepentingan penjajah Jadi ada Kalau kita bicara eksploitasi Ada yang dijajah Ada yang menjajah Ada yang menjajah Jadi yang dijajah itu Tidak berdaulat Tidak bebas bertindak Kehendak mereka dibatasi Diatur oleh pihak yang menjajah Ya Lalu apa Kekain alam mereka diambil Dieksploitasi Ya Jadi Boleh kita paham ini Ya Jadi sudah Kehendak mereka Keinginan mereka itu Diatur Gitu ya Lalu Apa Kekain alam mereka diambil Ya Lalu Keputusan mereka Tindakan mereka dikendalikan Nah Hukum dibuat oleh penjajah Nah Hukumnya dibuat oleh Yang menjajah Gitu Nah ini Ini maknanya dari merdeka Jadi Ada dua nih sekarang ini Berarti Walaupun kita sudah Klaim kemerdekaan Ya Dari fakta Sama keadaannya dengan dahulu Dari definisi pun juga Sama Dari apa Sama Dari definisi juga Tidak sama Dengan yang dimaksud Jadi ketika Ketika kita berteriak Merdeka Boleh bilang Kita ber Halusinasi Hanya sekedar Klaim saja Sama Misalkan Ya Ada orang Klaim Ya Saya Apa Yang si Pulana itu Ada perempuan itu Sudah istri saya Tapi dia tidak pernah Lamaran Tidak pernah nikah Sekalang macam Hanya di dalam Mimpinya rupanya Dia mimpi seperti itu Berarti itu tidak Benar Ya Kita merdeka dari Kita cuma merdeka dari Orang Orang asing Orang yang kita lihat asing Iya Tapi sekarang kan Keadaannya tidak Tidak sama Kita merdeka dari Secara fisiknya saja Tapi kenyataannya Tidak sama saja Nah Kenapa bisa demikian Gitu ya Nah jawabannya Kalau kita lihat Lebih Secara singkat saja Jawabannya Karena apa Aturan kehidupan kita Tidak memakai Islam Ya Kok bisa demikian Kan kita sebenarnya Sudah memilih Para wakil rakyat kita nih Yang Yang kita sudah proklamasikan Lalu kita Apa Saudara-saudara kita Ya Juga Orang-orang Peribumi juga Yang Yang memerintah kita Yang menjadi wakil rakyat kita Kenapa bisa demikian Nah Jawabannya tadi Seperti yang Kita bilang Bahwasannya Karena tidak memakai Islam Sebagai aturan kehidupan Kenapa demikian Mari kita lihat Hakikat Kemerdekaan Dalam Islam Jadi Islam itu Turun Membawa misi kemerdekaan Umat manusia Dalam makna yang Paling jauh Yaitu apa Memerdekakan umat manusia Dari penghambaan Kepada sesama manusia Dan dari segala bentuk Penghambaan Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Islam itu datang Untuk apa Memerdekakan manusia Dari penghambaan Sesama manusia Hanya menghambar Kepada Allah Ini namanya Diktator Atau apa Masih Orang yang Tidak merdeka Kalau di taktar Itu beda lagi Itu sistem Kepemerintahan Ini makna Hakikat kemerdekaan Tersebut Penghambaan Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Manusia itu punya Insting penghambaan Jadi manusia itu Makhluk yang lemah Dia bergantung Kepada segala sesuatu Dia makhluk yang lemah Dia bergantung Kepada segala sesuatu Nah Jadi secara fitrahnya Dia pasti menghambah Gak ada gak manusia itu Pasti menghambah Dia pasti bergantung Karena apa? Karena dia lemah Dia butuh sesuatu Nah Islam datang Ngasih tahu Bahwa penghambaan itu Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan misi ini Dinyatakan dalam Surat Rasulullah Yang dikirimkan Kepada penduduk nyajran Yang mana isinya itu Berbunyi Amma ba'du Fa'ini Sesungguhnya Aku menyuruh Ada'ukum Menyuruh kalin Ila'ibadatillah Min'ibadatil ibadat Untuk menghambahkan diri Kepada Allah Dan meninggalkan penghambahan Kepada sesama Manusia Wa'adu'ukum Ila'wilayatillah Min'wilayatil ibadat Dan aku pun menyuruh kalian Agar berada Dalam kekuasaan Allah Dan membebaskan diri Dari penguasaan Oleh sesama manusia Nah Misi Islam ini Ya Diwujudkan Ya Memwujudkan kemerdekaan itu Juga Terungkap dalam dialog Jenderal Persia Ya Rustum Jenderal Persia Rustum Siapa? Rustum itu siapa? Jenderal Persia Jadi zaman Rasulullah itu kan Ada dua peradaban besar Ada imperium Romawi Romawi Persia Nah ketika itu Yang ketika Rasulullah itu masih Hidup Beliau mengutus Rib'i bin Amir Itu Panglima Sa'ad bin Abi Waqas Setelah menggirah bin Sub'ah Pada perang Qadasyah Untuk membebaskan Persia Ini sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Ya Jenderal Rustum bertanya kepada Rib'i bin Amir Apa yang kalian bawa? Rib'i bin Amir menjawab Allah telah mengutus kami Demi Allah Allah telah mendatangkan kami Agar kami mengeluarkan Siapa saja yang bersedia Dari penghambaan Kepada Sesama hamba Menuju penghambaan Hanya kepada Allah Dan dari kesempitan dunia Menuju Kelapangannya Dan ke Dari kezaliman agama-agama Selain Islam Menuju keadilan Islam Nah Jadi Misi kemerdekaan manusia Islam tersebut adalah Merdeka dari Belenggu hukum Hukum yang dibuat oleh manusia Hukum yang dibuat oleh manusia Karena kalau Misalkan Kita menyerahkan Kepada seseorang Ini terserah kamu lah ya Kita ini mau bagaimana Kamu yang ngatur aturan kita Kita makan segini Bangun segini Berarti kita Menyerahkan hidup kita Kepada dia Kita mengabdi Kepada dia itu sebenarnya Jadi masalah penghambaan itu Bukan hanya masalah sholat Dan hanya Maksudnya sujud saja Tidak Jadi Kepada siapa berhukum Nah itulah makna Kemerdekaan sesungguhnya Dalam Islam Yang jarang kita Yang banyak yang salah Tentu kalau Kita mau Apa Apabila Seorang Apa Sekompok manusia Yang bisa menentukan hukum Tentu mereka Membuat hukum Yang menguntukkan mereka sendiri Jadi tidak jauh beda Sama penjajah Nah itu benar sekali Gitu Nah ya makanya kita bahas Bahwasannya Penjajahan itu Hakikatnya merupakan Bagian dari bentuk Penghambaan kepada Manusia Dan itu Tidak hanya Dalam masalah Harfiah saja Seperti Apakah perbudakan Seperti zaman dahulu Gitu Atau Menyembah Itu ya Menyembah Yang banyak orang Mengangkat syirik itu Hanya menyembah Kepada patung-patung Misalnya Tetapi juga Apa Penghambaan kepada manusia itu Terwujud dalam bentuk Penyerahan Wewenang Pembuatan Aturan Hukum Dan perundang-undangan Kepada manusia Nah itu Penghambaan kepada manusia itu Jadi undang-undang Berarti Orang-orang yang menyerahkan Kepada sekelompok orang Atau pada memakai Kepada orang Terserah kamu lah ya Tolong bikinkan saya hukum Dalam tentang hidupnya ini Berarti dia mengambah Kepada orang tersebut Menyerahkan hidupnya Kepada orang tersebut Iya Nah Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Pembuat hukum Maka Allah Mengatakan Dan firmanya Wa'anikum Bayinahum Bima Anshallah Nah inilah yang sebenarnya Terjadi pada saat sekarang ini Ya Menyerahkan kedaulatan Kepada masyarakat Atau di tangan rakyat Atau kepada manusia Itu Doktrin demokrasi Itu adalah bentuk Bentuk Sebenarnya bentuk kesyirikan Kalau kita mau Jujur ya Nah Yang lebih susah yang lagi Ya Setelah kita wakilkan Kepada wakil rakyat tersebut Ya Undang-undang tersebut Mewakili asing pula Bukan mewakili rakyat sendiri Bukan mewakili rakyat sendiri Kepentingan asing Kepentingan asing Untuk mengambil kekayaan kita Iya Karena kalau kita paham Dalam sistem demokrasi ini Yang kita sebut wakil rakyat kita itu Kan Mereka Bisa Apa Pasang sepanduk sekelah macam Kan ada sponsornya berarti Ya Jadi Ya Berarti Siapa yang Yang men-sponsori gitu Berarti itu yang dia perjuangkan Itu yang terjadi gitu ya Nah Asing bisa masuk lewat sana Ya Kenapa asing itu ngototot Amerika, Eropa itu ngototot Negara-negara ketiga itu Menerapkan demokrasi Karena mereka bisa masuk lewat Sistem Mengaruhi Ya Negara-negara sebut Ini bukan karena Kemanusiaan atau apa Itu tidak Iya Maka faktanya Demokrasi itu maju Di negara-negara maju Di negara-negara penjajah Tetapi Negara-negara yang Terjajah itu melarat gitu Ketika menerapkan demokrasi Makin hancur Nah Di sini kita lihat Biar kita fahami Karena ini sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya Tentang penghambaan ini Dalam bentuk Menentukan aturan hukum Dalam surat At-Tawbah ayat 9 Allah SWT berfirman Mereka Bani Israel menjadikan Para pendeta Dan para rahib mereka Sebagai Tuhan Tuhan selain Allah Ini At-Tawbah ayat 9 Nah Di sini Ini Makna ayat sebut Dijelaskan dalam Merewa Dari jalur Adi bin Hatim Ustaz tahu siapa Adi bin Hatim Ya Adi bin Hatim ini Ya Itu dulu Memusir Rasulullah Ya Dia dari Suku Kai Ya Itu di luar Luar Mekah Ya Beragama Nasrani Nah Mengasuk Islam Setelah 20 tahun 20 tahun Memusir Rasulullah Memusir Rasulullah Masuk Islam Rasulullah Dia Dia karena dia beragama Nasrani Lalu ketika Rasulullah membacakan Ayat-ayat Tawbah ayat 9 Tadi dia Dia bilang gini Kami itu tidak menyembah Atau menghambahkan diri Kepada mereka gitu Jadi kami tidak menyembah mereka Namun Rasulullah bersabda Ini biar kita paham nih Bahasanya Penghambaan itu Ya Bukan sekedar menyembah Tunduk, sholat Atau sujud gitu Tidak gitu ya Penyembah itu adalah apa Ya Ketika Allah menyatakan Pendeta para rahib itu Menjadikan Sebagai tuan-tuan Rasulullah menyatakan Bukankah mereka para rahib Dan pendeta itu Telah mengharamkan Apa yang telah Allah Allah halalkan Lalu kalian pun mengharamkannya Ini kalau pendeta itu Bilang ini haram Ya Tetapi Allah bilang halal Lalu mereka mengharamkannya juga Jadi mereka mengikuti Kata pendetanya Dan kata Kata Rasulullah berikutnya Dan mereka pun telah menghalalkan Apa yang telah Allah haramkan Lalu kalian menghalalkannya Ya Kultu Lalu Adi bin Hatim berkata Benar Bala Kolah Lalu Rasulullah bersabda Fatilka Ibadatuhum Ya itulah bentuk Penyembahan mereka Kepada para rahib dan pendeta Jadi ketika kita menyerahkan Kepada manusia Ya Halal haramnya Sesuatu dalam kehidupan Pada saat sekarang ini Ya Maka Ya diserahkan kepada Wakil rakyat gitu kan Ya Sekarang ini misalkan Zina Suka sama suka itu Tidak termasuk Kriminal Tidak boleh dikriminalkan Nah Kan berarti menghalalkan Apa Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala LGBT LGBT sebagai contohnya Gitu ya Nah Maka Ini Inilah yang terjadi ya Pembuatan aturan hukum Menjadi jalan penjajahan Atau eksploitasi Yang paling mematikan Ya Dan dalam sistem Demokratik demokrasi Ya Yang dijalankan saat ini Sekelompok manusia yang diklaim sebagai wakil rakyat Diberi kekuasaan membuat aturan hukum Memwakili aspirasi rakyat Namun faktanya Dalam banyak sekali kasus Mereka lebih mewakili kepentingan mereka Kelompok mereka Bahkan lebih mengutamakan Kepentingan oligarki Para kapitalis Nah Apalagi gitu ya Mereka mengesahkan aturan hukum Ya Lebih menguntungkan oleh oligarki ya Para kapitalis Cukong Dan lainnya Itu contohnya omnibus Terjadi demo Sejutaan sekelah macam Tidak bisa Diubah Tidak bisa berubah Itu ya Ya Kenapa Karena Pembuatan aturan hukum tadi ya Hanya sekelompok kecil manusia Yang bisa membatasi Dan mengatur kehendak manusia lainnya Ya Dan ditambah lagi Mereka juga dibebani Dengan berbagai pajak Dan penghutang lainnya Maka Sekalanya Bingung kita kan Tiba-tiba Pulau ini Sudah punya Swasta asing Gunung Yang tempat Kampung kelahiran kita Tiba-tiba sudah dipunyai oleh Swasta asing Kan banyak juga terjadi Lahan-lahan Apa Pertanian Sekala macam Yang rakyatnya sudah berpulauan tahun Tinggal sana Tiba-tiba bisa dikuasai asing Kenapa? Lewat peraturan undang-undang tadi ya Yang diserahkan Apakah lewat HPH Dan sekala macam Hutan dan sekala macam Yang sekarang Hamus kan Bahkan penduduk asing Yang tinggal sana mungkin Sudah nenek mereka Mungkin ratusan tahun Gitu kan Itu Tiba-tiba bisa Terdempak Dari tempatnya mereka sendiri Nah Inilah dikarenakan Peraturan Kehidupan itu dibuat oleh Manusia Ya Dan Islam bisa Membebaskan masyarakatnya Dari penghambaran Penjajahan dan eksploitasi ini Caranya dengan Mengembalikan hak Membuat hukum Hanya kepada Allah Allah SWT Kenapa? Karena kalau Allah Semata itu Apa yang terjadi Kalau ke daulutan Tentunya kepada syariah Semua hukum itu Sudah ditentukan oleh Allah ya Berarti manusia itu sama Sama di hadapan hukum Tidak bedakan sama sekali Kalau sekarang ini kan bisa Ya tergantung Tergantung Bahkan ukurnya bisa dirubah Ya keseluruhan Nah Orang korupsi Bisa bebas Dan dibayar Ibu-ibu maling coklat Hukum Hukum 10 tahun penjara Nah Nah itulah Yang terjadi Ketika Undang-undang tersebut Tidak Dibuat Dengan syariat Islam Diserahkan Kepada Manusia Nah Islam Datang Untuk membebaskan Manusia Dari penghambaan Kepada Manusia Kepada Allah Nah Ya Dalam Ya Dalam Al-Quran Dalam surat Ibrahim Allah SWT Berfirman Ibrahim ayat pertama Itu tentang Buah kemerdekaan Akiki Kemerdekaan sebenarnya Ya Ya Alif Lam Kitab Bun Anzal Nahu Ilaika Lituh Rijun Nasa Minaz Zulumati Ilan Nur Bi Isni Rabbihim Ya Ilas Siratil Aziz Al-Hamid Alif Lam Ro Inilah kitab Yang kami turunkan Kepada Kamu Supaya Kamu Mengeluarkan Manusia Dari gelap Gulita Menuju Cahaya Terang Benderang Dengan Izin Tuhan Mereka Ya Yaitu Menuju Jalan Tuhan Yang Maha Perkasal Lagi Malah Terpuji Nah Firman Allah Baru Sani Terbukti Dalam sejarah Islam Dan umat Islam Memujukkan Kemerdikan Hakiki Kepada Manusia Apakah Muslim Ataupun Non-Muslim Juga Karena mereka Dibolehkan Melaksanakan Secara Mereka Dan ini Terbukti Dalam sejarah Yang mana Ada Daulah Islam Lalu Kelapa Rasidin Lalu Kelapa Umayyah Uthmaniyah Bani Abasyah Lalu Baru Uthmaniyah Dan itu Memberikan Menyanyari Kehidupan Manusia Menyanyakan Kebaikan Yang banyak Nah Jadi Sekarang ini Yang perlu Dihujudkan Karena Kemerdikan kita Belum Sempurna Maka kita Harus Memujudkan Kemerdikan Yang sempurna Caranya itu Adalah Dengan Ustaz Gimana Menarakan Syari Islam Dalam Bernegara Dalam Bernegara Secara Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Insyaallah Baik teman-teman semua Itulah bedah Buletin kita Pada kali ini Insyaallah Bedah buletin ini Kita akan Laksanakan Sekali seminggu Sekali seminggu Tetap Sebagaimana biasa Fastha Bikul Khairat Like Share Dan Subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax